musik berakhir ke perseraian dini penyakit menahun dan bunuh diri sekarang ini menjadi fenomena dimana masyarakat ini punya keyakinan bahwa tujuan hidup yang mulia itu bisa diperoleh dengan melalui bunuh diri asal yang bersangkuran itu merasa ketiban baru nah ini kan sebetulnya sebuah mitos yang turun-temurun yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan dengan cara kita melakukan penguatan terutama pada generasi muda karena ini mitos yang transfer of knowledge-nya itu melalui turun-temurun jadi ini harus dipotong di mana generasi itu kemudian tidak lagi menjadi memiliki keyakinan itu ini nanti Wadi juga punya kompetensi ke sana disamping nanti dari didekati dengan pendekatan nilai-nilai spiritual keagamaan kita juga akan melakukan pendekatan melalui nilai-nilai psikologis karena kita memiliki kompetensi di situ nah ini nanti dengan harapan kalau ini bisa dilakukan seperti itu penguatan-penguatan maka tanah keyakinan terhadap pemahaman pulung gantung itu ini mungkin bisa bisa berkurang karena saya dengar juga pulung gantung tidak hanya bagi masyarakat di situ tapi orang gunung itu yang sudah pengantung itu maka penduduk di sana karena merasa bahwa kehidupan tujuan-tujuan yang mulai itu dipoleh dengan cara berikutu di mana dia merasa memperoleh baru nah ini ini terkait dengan pulung gantung nanti dari aspek psikologi dan aspek nilai-nilai keagamaan kita bisa masuk konsultasikan sama dokter Ida itu psikiater yang dokter saya akan menyampaikan gini kalau orang meninggal dunia gantung itu jangan disebutkan mati dengan tenang dalam pengumuman di mesjid-mesjid itu pemahaman suara itu ampun panggung pilar dunia pilar dunia dengan tenang kalau dengan tenang senang dia nah coba kalau sudah mati dengan pecicilan dengan pecicilan coba kira-kira ada penuh diri yang diharapkan itu keluarganya itu mengawasi dengan oh jongi sini-sini mati gantung karena sering pak mati gantung itu menjadi percobaan artinya tidak berhasil pernah dan sering terjadi mati gantung tidak berhasil karena tidak berhasil itu nantinya kalau diterapi kejut melalui pengumumannya itu saya kira isongan dani keluarganya itu iya bisa nah ini jadi faktor-faktor itu yang dominan antara sakit dan ekonomi juga ya apa ya frustasi hidup kalau yang masih muda juga ada memangnya itu yang pelajar saja ada itu kalau dikaitkan pulung gantung sebenarnya kita itu sebagai orang beragama ya tidak percaya dengan adanya pulung apa pulung itu cerita masyarakat dapat daru diangkat-angkat dapat daru daru merah ini bukan daru biru atau putih daru kematian merah yang kepada kita juga memberikan beberapa pusing diantaranya empat ini berasal keperseraian dini juga penyakit penahun dan bunuh diri nah ada diberikan karena pada pedang itu termasuk dengan basnas itu kita ada beberapa yang sangat terkait dan memang sebenarnya kuatis yang melakukan penelitian tentang fenomena bunuh diri di bulung gantung pusat studi suvek dan pusat studi gender nah kita pemberdayaan ke ibu-ibu disana supaya nanti sejak sebelum nikah itu ada pendidikan kita akan meluas sekolah pranikah sekolah pranikah besok senen tanggal 6 kita akan presentasi konsepnya dengan sekolah pranikah sekolah perjodohan yang mulai perjodohannya belum ada sekolah pranikah selamanya apa namanya sekolah bimbingan pranikah hanya beberapa tiga hari itu kadang yang datang cuma satu salah salah padahal kita yang turun disana adalah pusat studi gender kemudian pusat studi gfx terkait dengan family education children and family education dan satu lagi nanti yang berkejar dengan busjak kelas itu cukup kecekan bussium itu yang bukan yang dimulik itu bersama pas mas dan badan itu raka kolas terkait psikologi dan terang pes mas 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 dari tiga itu nanti kita dengan darwa yang apa kita konsent pemadian titikan dari buskas dan disini istri tua yang keluarga beberapa yang menurut pelurusan dari misal bersama selamat selamat Terima kasih.